Assalamualaikum Yo, balik lagi dengan kami di channel Kiri Hure Ini sudah di perjalanan Kita menuju Kita mau ada penyelut Oisar Kita lagi di mobil ini mau ke Oisarro ada kegiatan pemasyarakatan Apa sih? Siluan pemberdayaan masyarakat Betul gak? Iya Kita lagi di atas mobil Jalan suai garan haing Oke Nanti kita akan coba abadikan kegiatan kita hari ini Ini bisa kita saktikan bersama-sama Asyik Oke teman-teman Ini depan kita mengeloti kubangan Jatuh Jatuh kameranya ya Asyik gila Oke nanti kita lanjut Begitu kita sampai ke lokasi di Baye Desa Baye Desa Oisarro Ikutin terus kegiatan kita hari ini Sampai nanti malam Oke Ciao Coba itu? dan kita lakukan semacam pembatasan jadwal mungkin dan sebagainya tapi di sini jagungnya seperti bakar jagung pokoknya yang bisa menimbulkan efek baik itu hari ini lagi diadakan pemilihan yang jadi kelompok yang bakal dibutuh di desa Yusarro yang masih memunculkan kandidat yang akan jadi ketua sepertinya sejauh bendahara sementara ini tiga orang itu dulu tapi kita masih belum menemukan setiap orang lain tanya lagi masa sih benar-benar gak mau padahal kan ini juga tiga namanya yang dari tadi memunculkan sebenarnya aktif terlihat punya semangat hadir di sini oh iya dia memang mau dia mengembangkan Yusarro tapi ketika ditanya mau gak jadi ketua terus masih bingung siapa yang bakal jadi ketua kelompok jadi kita lagi proses pemilihan ketua untuk kelompok binaan pemberdayaan masyarakat jadi lamu jadi di gue ini saya apa namanya kembali lagi kembali lagi sakit setelah melewati beberapa rangkaian acara habis ini kita ngapain makan mau makan udah kita lanjut ke ke mana ke kawindetoi kita mau ngeliat air terjun terus ada acara selanjutnya safety kita mau sepatunya hahaha oke terus hari ini kita mau ke oi marai oi opo oi opo oi opo kita ngapain kak kayak air terjun ya ya main-main aja mendinginkan badat mendinginkan badat mendingan 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 caranya caranya bingk 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 kita udah selesai di acara pemberian masyarakat sekarang kita mau lanjut ke 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 apa pak? ke 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 mantap, ini pembimbing pangandelanku woy meraih nanti besok ganti besok ok prom naik gini rangkat ke mobil oke, kasihkan terus kita ya kita bertemu lagi di destinasi selanjutnya selama berapa hari di atas selamat tinggal semangat selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih terima kasih You did a number on my head My word is brighter by yourself And I can do better Do better And I was swaying on the ropes I found my foot in my own I'm okay, I'm good as gold And I can do better Jauh-jauh dari Bogor Bakut Mas saya akan jadi Pertamina ya? Iya, TBBM Ini ketiga, identifikasi bahaya Iya, ini haruslah JSA-nya tuh Identifikasi bahaya Curahan Mia atau curahan Mor Terkena Cicara Sekarang kita lagi jalan mau ke air terjun Apa-nya? Pai Marai Jadi kita selesai dari pembedahan masyarakat Sekitar jam 12 Terus langsung ke Pai Marai Kita ada 3 mobil yang berangkat Sebenernya ada 4 mobil Tapi yang satu gak bisa Gak bisa ikut lanjut Soalnya medannya tuh lebih asumnya Berat sih Lanjut aja nanti Siksinya tuh Ini jalan mau ke lokasi Air terjun Doro Oimara Doro Cangkai Mantap 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 Tiba di kita-kita Sekarang Perjalanan menuju ke Asik ya Siksinya udah dulu Tengkut Kameranya jatuh coy Jadi Matiin dulu ya Datang lagi mas Siksinya Jalapa Tengkut Tengkut selamat menikmati oke sekarang kita udah ada di air terjun Oemarai tuh gak terlalu jauh jalannya dari pos ke air terjun ini terus tracknya juga gak capek biasa aja gak terlalu naik turun landai lah bisa dibilang landai tracknya mudah gak terlalu jauh terus bagus tapi sayang ini agak grimis jadi kayaknya gak bisa lama-lama disini tuh ada maskoyis di atas tuh mandi harus kesitu dulu harus nyebrang lumayan lumayan ekstrim ada tulisannya air terjun Oemarai bapaknya nyebrang dong mau nyebrang tapi kayak males basah-basahan cuma nyebrang si bapak yang harus nyebrang duluan mana ya lumayan dalem oke deh kita mau menikmati dulu mau mandi-mandi dulu nanti perjalanan pulangnya kita buat videonya lagi oke mah bro udah jadi ini track pulang lumayan kayak sedikit ngawatin anak tangga gitu lumayan lah tapi gak bahaya kok mantap itu dia track yang tadi pasnya kita lewatin gimana mas lumayan mantap tapi ya iya oke sekarang kita lanjut lagi cuma itu doang sih yang rada susah yang lainnya satu gini tuh itu doang yang rada susah karena dia kan mau turun ke air terjunnya ke sungainya gitu jadi rada terjal tapi yang lain gampang kayak batu-batuan gitu juga landai jadi santai lah gak jauh paling juga jaraknya 15 menit dari pintu masuknya terus di tengahnya juga ada ini shelter gini ada shelter buat neduh buat istirahat jadi oke lah terus rambu-rambunya juga jelas ini rambu-rambunya oke gitu dulu jadi temen-temen ini adalah akar rotan ini dalam film memang ini akar rotan Tarzan ini digunakan sebagai alat alat awo-awo iya mengayun dari tempat ke tempat lain contohnya dari sini contohnya dari sini menunjukkan sekitar 1 km waduh jauh sekali ya jadi saya ingin melakukan ini tapi karena ini belum ada JSA ya jadi saya tidak berani karena ini tidak safety oke belum SNI iya belum SNI oke lah kalau begitu mas oh iya oh iya selain sungai di adrogen ini juga dimanfaatkan untuk olorraga air yaitu river tubing ini river tubing ini saya lagi menghutur dulu sebelum main river tubing ini river tubing ini dikenakan biaya Rp20.000 kali naik ini Rp40.000 jadi bagi kalian yang ingin mencoba iya isi asik banget ya kalau pengen merasa dengan river tubing atau mereson tubing saya aja langsung ke sini lagiin OEM Rai biaya tepik murah dan tasnya sangat seru itu air warna air hidup tapi gitu kayaknya nyampe-nyampe angin iya si mbak Fennny enggak lagi negosiasi habis nabrak ayam dia lujuk ayamnya langsung jadi ayam geprek hehehe tau dah tuh bayar berapa doi jadi setelah tadi mbak Fanny nambrak kan kita ada kunjungan dulu ke ayat terjun ayamaran dan si ibu-ibu yang punya ayamnya dia nungguin di depan nungguin di depan tadi ngobrol ngobrol jadi kita pulang di stop jadi kita pulang tadi di stop sama ibu-ibunya sama kawanan kambing juga sama kawanan kambing yang dateng dan denger-denger sih kata ya harganya 30 juta soalnya ayamnya soalnya ayamnya ayam Kinantan itu ayam Kinantan juara dari Medan dari Makassar ya? kalau dari Makassar ayam apa? ayam dan lapeng itu ayam jago dari timur kalau dari Bali ayam betutu kalau dari Bogor ayam apa? ayam kampus yaaa style pas kois ayam gerpe ayam gerpe ayam gerpe ayam gerpe ayam gerpe jamu mente ya ini? iya bukan jamu mente ini jarak nih ini pohon jarak pohon jarak yang itu tau kamu sama aku kayak pohon karena sesungguhnya kita hanya berjarak namun bukan berpisah kita mau wawancara ini ya yang nabak tersangku tersangka ini gimana kak? diambil simnya kak? simnya diambil disita simnya bahaya belum punya sim pantesan ternyata tersangka 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 dua mobil tiga mobil empat mobil lima mobil kementerian semua ngahak 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 artinya makan lambuade lambuade ngohok ngohok ladang ya kalau kita udah makan ngohok 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 jadi kalau kita makan dan kita membuka ladang jangan seraka jangan sampai buka ladang harus akuta intinya itu intinya jangan seraka karena kita nih sebagai manusia kordatnya tidak pernah puas terhadap sesuatu yang kita dapatkan ngohok itu makan ngohok itu ladang jadi kita makan dari hasil ladang tapi jangan juga buka ladang merosak hutan ekosistem hutannya karena sesungguhnya alam ini hadir karena alam tidak membutuhkan kita tapi kita membutuhkan alam salam 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 konservasi iya motornya dari aku enak disini bisa duduk di aspal-aspal gini gak ada yang raksan klakson gak ada yang raksan klakson gak ada pelusi orang lewat juga jarang santuy disini santuy ternyata tim investigasi tamora menemukan satu hal satu jenis yang sangat psikotropika berbahaya namun sudah sangat manfaat digunakan dan juga memberikan satu efek yang sangat luar biasa memuaskan jadi seperti ini ini penemuan yang kami dapatkan di pinggir jalan ini penemuan nah itu efek suaranya ini penemuan yang kami dapatkan di tamora di depan resort SPTN 1 SPTN 2 SPTN 1 SPTN 1 penemuannya siapa yang ini mau lihat yang kita coba yo kita di penghujung hari sekian dan sekarang udah jam tengah 12 tengah 12 waktu Indonesia Bimah Bimah Wip ya Mas Aset udah tidur Mas Aset udah kak udah nah nah besok kita jadwalnya masih belum tahu tidur mungkin untuk istirahat sambil nyicil-nyicil TA ya saya sudah eksotis oke cukup sekian untuk hari kesekian ini sampai berjumpa lagi next day oke bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati